Meyakinkan makanya gimana nih? Ayo. Jujur banget, terus gak tau ya. Ya makanya banyak doa. Mama sama anak itu gimana? Dimana? Kedekatan ibu dan anak? Pinjem baju. Pinjem baju? Kenapa aku pakai baju ini? Sekarang alhamdulillah kita bajunya tuh apa namanya ya karena udah ukurannya sama terus seleranya juga walaupun anak muda, berarti ya antara orang tuanya dimudah-mudain atau anak yang ditutuain tapi ya kita ukurannya udah samaan, jadi bareng ya ini kalau bisa kedekatan ibu dan anak ya pengennya sih deket terus ya bukan cuma sekedar fisiknya aja yang deket tapi ya hatinya juga deket ya gitu Ada proyek baru gak sih? Oh alhamdulillah kita kebetulan baru aja selesai, sebenernya kayak film pendek siap, film pendek itu juga tayangnya juga di Youtube insya Allah tapi ini berkisah tentang ibu dan anak juga terkadang kita kalau udah jadi orang tua merasa bahwa kita tuh udah paling bener sama anak kita gitu padahal gimana kita sama orang tua kita juga sama ibu kita juga gitu nah jadi ada film pendek lah yang kita akan tayangin dan kebetulan kita berdua main disitu aja lebih kedekatan batin sama mamah seperti apa-apa? terus mamah juga sama anak tuh kedekatan batin itu seperti apa sih? macek ini cewek satu-satu nyaman iya gimana tuh karena saya? gimana rasanya kedekatan kamu sama bisi? lebih ke ibu dan ke temen gitu gak sih? tapi dua-duanya kalau misalnya kita lagi ngomongin apa di sekolah lagi ada apa kita ngomongin kayak temen gitu terus ada salah apa langsung berbeda rolin gitu loh sering cerita berarti Mimim membatasi gak sih khususnya lawan jenis gitu? atau kamu bercerita terbuka tentang lawan jenis ke Mimim juga? lebih sering suruh-cow gak ke Mimim? kak Kenapa, kenapa? Kaki cowok pas begitu Lalu masih temenan semua Memang ngomongin draco Draco, sering nonton film bareng Tapi ini memang embata sih, maksudnya Memang lebih gaisa, lebih Suku langsung sama orang dululah Jadi kayak dulu jangan mencari Laman jenis itu seperti apa, memang seperti itu Iya, memang aku sama Mas Zari Itu sepakat kalo Kayla tuh Boleh berteman sama siapa aja Semuanya masih temenan semua Ya kayak insya Allah Jadi mau itu, mau sama Lawan jenisnya, mau Sama-sama teman cewek-ceweknya Gak masalah, kita gak pernah membantah sih Kita kasih kepercayaan ke Kayla Ke anak-anak gitu ya Mereka tau mana kira-kira temen yang Membawa dampak positif, mana yang kira-kira Toksik, nah mereka harus bisa Bisa milih, karena ya balik lagi Lingkungan itu kan mereka yang tau ya Makanya, seperti Kayla Tadi bilang, kalo kita tuh Sebagai orang tua tuh bukan cuma sekedar kita Gimana sebagai orang tua Ke anak, tapi gimana kita juga bisa jadi temennya dia Temen curhatnya dia Temen ngobrolnya dia Tapi ya ketika misalnya memang ada sesuatu yang gak baik buat dia Kita pun harus bilang ke dia gitu Jadi, jangan ngerasa bahwa udah deket Terus karena takut nanti kedekatannya Malah jadi rusak Terus kita, aduh ya udah deh gak bisa dibilangin atau apa Padahal, sesuatu yang tidak baik pun juga harus kita bilangin Selalu kita bilangin, jadi Jadi, setiap kali obrolan-obrolan apa Ujung-ujungnya pasti ada nasihat Makanya kadang kalo misalnya Wah udah nih, terakhir udah nasihat lagi Nasihat lagi, tapi ya Mau segimananya kita sama anak Gak ada kata lelah sih Untuk kasih wejangan lah buat anak kita Masih ke mamah yang kego gak sih Setiap saat ngecek handphonenya Ngecek gadgetnya Kalo aku tuh gak boleh mereka punya rahasia Password handphonenya juga aku harus tau Password instagramnya pun juga harus tau Jadi gimana ya Kalo namanya anak-anak itu kan kita gak bebasin mereka Tapi tetep dalam pantauan kita gitu Ya temen-temennya dia, siapa aja dia berteman Terus gimana Sosial medianya dia Tetap apor sepatu Lagi masih di usia 13 tahun kan Masih dibawah 4 tahun orang tua Jadi ya mau seasek apa kita ke anak-anak kita Tetep jadi pantauan kita juga Kau jujur, agak terbatasi gak sih ruang jerak? Iya Kau jujur Kenapa kak, gimana kak? Memang itu yang dirasain? Ya kepo, dia aja mau tau tentang Ih temen-temennya gimana tuh gitu Tapi dari segi Kayak tadi kakak kan bilang Pake baju samaan Datunya dari Mimi sama ke Kayla gitu Memang kayak gitu ya? Apa aja mungkin? Kayla tuh sebenernya malah lebih sering nanya sih Misalnya kayak, Mi aku pake baju apa Sampai sekarang tuh masih kayak gitu Misalnya aku pergi aku pake baju apa ya Mi? Buat keluar Mau pergi sama temen-temennya kan Tanya aku bagusnya pake baju apa gitu Selalu aku siapin masih sampai sekarang gitu Dia masih, paling misalnya dia suka apa Nanti aku kasih sajet, kamu bagusnya kayak gini-gini kak Ini gini, masih kayak gini, masih Dan alhamdulillah walaupun dia bilang Aku gak mau ini, tapi masih nurut Ya bener-bener ya Ini kan momen, momen hari ibu gitu ya Buka lagi hari ibu Kayak lah mungkin punya sesuatu gak sih sama Mimi sendiri Sebaliknya Mimi ke anak tuh seperti apa Mimi? Saat sama aku gak sih Itu punya gimana ya? Paling sama orang-orang Kalau saat sama ibu jangan cuma di hari ibu apa? Misalnya ada tiap hari lah Tiap hari ya Hari ibu itu bukan cuma itu doang ya Hari ibu cuma buat ingat untuk kita Kalo kita tuh harus lagi semua orang-orang untuk kita satu Oh Gita yang sering dilakukan apa sih Kau punya minta ini? Nonton berapa? Nonton berapa? Kita tuh selalu, aku selalu Setiap misalnya mau tidur Entah nanti aku main ke kamarnya dia Karena anak-anak makin gede kan Biasanya makin Pengen punya privacy ya Kamar mau sendiri Apa mau sendiri Cuma aku tetep Kalo kamarnya itu gak boleh dikunci Jadi tetep aku bisa dateng kapan aja Jadi sebelum tidur Biasanya aku sempetin ke kamarnya dia Atau sebaliknya Selalu itu ritual yang pasti kita lakuin sih Jadi gak ada istilahnya momen ya Gak ketemu seharian Gak ketemu dia gimana tuh Ya Alhamdulillah gak ya Terus walaupun ya pandemi ini Ya ketemu terus Ya Alhamdulillah Jadi pantauan mata tuh masih tertuju Masih ini Ya walaupun sekarang ada yang kurang Gavin ya Karena Gavin kan di pesantren Kita aja ngerasa banget Karena biasa kita semua Anak tiga tuh ada semua Nah istilahnya di mata tuh Mata ngelirik mana Anak tiga tuh bisa kelihatan Tapi sekarang ya Alhamdulillah Gua masih ada disini Jadi ya manfaatin waktu banget Tambah lagi ngerasa Anak pesantren Kayak ya Allah kemarin tuh kayaknya Waktunya masih kurang gitu Jadi ya Sekarang tuh kayak Punya waktu bareng sama mereka Kayak dimanfaatin terus Mi kabarnya Kayaknya juga mau sekolah Keluar negeri Apa gimana sih Mi? Mau ya Pengen sih Dia udah berapa kali Berita ke Udah kayak Aku pengen deh udah bikin proposal lah Istilahnya Aku pengen ngambil jurusan ini Jurusan ini gitu Cuma kalo aku sama Mas Ter kan Masih dipikirin dulu Tapi ya tidak aja Kita udah persiapin Persiapannya apa aja Persiapannya Insya Allah Akhidahnya dulu deh gitu Dimodalin Bekal agamanya dia kuat dulu Karena Ya kalo sekarang kan Mungkin kita masih bisa mantel ya Pergaulannya Lingkungannya kayak apa Tapi kan kalo di luar negeri Udah jauh banget lah Udah susah Kita mau mantel Tapi tiap hari juga kan Gak mungkin juga gitu Nah jadi Gimana nanti kalo dia udah bisa Tamu jawab Kita lepasin tamu jawabnya Kalo kita ngerasa udah Oke kayaknya udah siap Insya Allah kita kasih izin Kabarnya sudah ngeliat tempat-tempatnya juga ya? Kalo dia sih Udah selalu ngasih tau Ini university yang ini Aku cocok deh Karena cocok sama jurusan yang Dia mau ambil gitu Ya kayak gitu-gitu Cuma ya kita tetep liati Tantau aja Terus sampai Nanti Yang diinginin apa kayaknya? Yang diinginin apa kayaknya? Yang diinginin Yang diinginin orang-orang Terus misalnya mau nulis script Kita harus tau Komunikasi dari different perspective Perspective yang berbeda kan? Terus sesuai sama cerita kita Dari orang-orang yang berbeda gitu Tapi kayaknya Tapi kayaknya papa berat tengah Karena karena dirimu Pernah satu-satunya Aku yakinkan Papanya gimana? Aku Aku Jujur banget Atau gak tau ya Ya makanya banyak doa Biar Pipinya Terwujud ya? Terwujud ya? Karena anak-anak pun semuanya Pengen yang lebih kreatif gitu Suka Ya sama-sama suka musik juga masih Gitu ya Jadi Mereka tuh sama Bapaknya tuh ngobrolin tentang musik Ngobrolin tentang Buku Gitu-gitu Jadi Kalau Kayla kan Tipenya Suka baca Jadi dia kayaknya emang nulisnya Lebih ketulisan sih Ya Kalau intinya sih Kita apapun bakat anak-anak Kita pasti akan support ya Beda kalau dulu kan Mungkin Pilihan untuk kerjaan tuh Kayaknya terbatas ya Bahwa sekarang kan Udah banyak banget gitu Ke anak-anak aja Zaman sekarang Kalau ditanyain mau cita-citanya Apa jadi youtuber Iya kan? Nah jadi ya kita ngikutin gitu kan Anak-anak perkembangannya Mau jadi apa ya Kita support selama itu Masih banyak untuk mereka Ketika Anak menawarkan Atau menemukan sebuah kampus Ada perdebatan gak sih Dari ibu bapak ke anak-anak Oh iya Pasti-pasti Intinya Harus kalau misalnya Ada kampus Ada Universitas yang dia pilih Itu atas persetujuan kita bareng sih Harus ada diskusi dulu Kenapa dia pilih itu Terus di saat kita ada yang gak suka Kita harus sampein Kenapa kita gak suka Jadi Karena ini kayak Nyiapin masa depannya mereka juga gitu Jangan sampai salah Masuk lubang gitu ya Ya jadi Harus ada diskusi itu dulu Harus-harus awap Kemulah di awal Tapi yang sudah cocok gimana? Belum Belum tau sih Masih belum Kenapa masih SMP Cuma Dia nih SMP Cuma udah future-nya Udah pengen aku pengen Kuliah sini-sini udah mulai liat-liatin gitu Jadi kita juga udah mulai cari-cari Karena supaya gak terlalu kaget lah ya Jadi udah tau arahnya kemana kan Istilahnya kalo kita udah punya tujuan Arahnya kemana Anak kan Sampai kecitunya Oke 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 Terima kasih.